Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik lagi dengan channel Fakta Kehidupan Belum kita mulai kita absen dulu ya Karena beberapa subscriber kita itu ada yang dari luar negeri juga ada Dari Kediri, Kebumen, terus Pekan Baru pun ada Terus banyak banget memang menyebar sekali subscriber-subscribe kita ini Nah kita absen dulu nih dari mana aja nih kalian Bisa tulis di kolom komentar ya Kali ini tuh ada kisah yang begitu menarik Yang judulnya itu bertemakan perselingkungan istri Dan akibatnya sangat mengerikan Wah bagaimana nih kisahnya nih Pasti banyak penasaran dong Udah langsung masuk aja ke ceritanya Seperti biasa nama dan tempat kita rahasiakan Atau kita samarkan untuk kepentingan kita bersama Kisah ini menceritakan seorang jurnalis yang umurnya itu 25 tahunan Dina ini 25 tahunan dan sudah saatnya untuk menikah Namun dia itu belum menikah Di tengah kepopulerannya dia, si Dina itu tuh menekuni pekerjaan seorang jurnalis Pada suatu hari itu dia tuh dikontak sama salah seorang atau perusahaan media cetak Dia tuh punya janji sama media cetak itu Produsernya tuh bilang Mbak besok janjian ya jam 8 pagi ada orang yang mau diwawancara nih Mau nyalurin ceritanya kepada mbak Itu katanya Langsung dong Dina itu gak ambil pusing Langsung ambil kesempatan itu Karena itu kesempatan emas bagi dia Ada yang mau nyumbangin ceritanya Dan akhirnya diceritakan Ceritanya pagi hari si Dina itu datang ke kantor media cetak itu Media cetak itu mengarahkan bahwasannya orang yang mau bercerita Menceritakan ceritanya itu ada di sebuah rumah sakit kanker Dina pun terkejut Kok ada di sana? Biasanya kan dia tuh datang ke media cetak di sana di sebuah ruangan Lalu diwawancara Tapi ini Dina yang harus ke tempat dia dan tempatnya Itu ada di rumah sakit kanker Dina pun akhirnya mensetujui yaudah deh gak apa-apa kesana aja Akhirnya kesana Cabutlah Dina dari media cetak itu Datang ke rumah sakit yang diarahkan Nah sesampainya Dina di sana Dina tuh langsung masuk Mencari ruangan yang atas nama ini Diarahin lah sama pegawai rumah sakitnya Oh itu ruangannya disini mbak Mbaknya lurus aja seperti ini Akhirnya sampai Sampailah Dina ke sebuah ruangan Ruangan khusus itu Ruangannya itu Dikit agak pocok ya Kelihatannya udah gak kelihatan gak nyaman Dina udah agak Gimana sih ini tempatnya kok gini banget gitu kan Buka lah pintu Pintu masuknya itu Masuk sebuah ruangan Di sana tergeletak seorang wanita Diranjang pasien Duduk sendiri Dan Dina pun waktu membuka pintu Mencum arumnya sangat pekat Dari wanita itu Bau pusuk Dina tuh udah masuk Sampai keluar lagi Dina itu mencoba Menetralisir keadaan Atau baunya Arum-arumnya sampai gak kuat gitu loh Sampai bau apa sih Sampai kayak gini banget Dina pun mencoba memberanikan diri Masuk lagi ruangan itu Akhirnya masuk Sampainya masuk Dia belum Mencapa Si wanita ini Yang ada di ranjang Dia langsung membuka pintu Jendela Dan korden-kordennya dibukain Sober Aliran udaranya itu masuk Sirkulasi udaranya itu Biar lancar gitu Biar baunya itu agak menyebar Dina pun siapkan diri Duduk di samping pasien Lalu bilang Halo mbak Perkenalkan nama saya Dina Saya jurnalis yang dikirim Untuk mewawancarai mbak Oh iya kak Nama saya Angel Saya pasien yang ingin Menceritakan Cerita saya kepada Mbak Atau media cetak Kata-katanya Halus dari si Dina Itu membuat Pasien itu Atau yang Bernama mbak Angel Ini tuh nyaman Dengan Bahasa pasi sedikit lah Akhirnya cerita-cerita-cerita Akhirnya pun Angel Memulai Ceritanya yang Yang alami Gini mbak Saya Angel Saya adalah seorang istri Dari suami saya Saya itu punya keluarga Yang sangat harmonis Dulunya Mempunyai keluarga harmonis Yang sangat saya cintai Saya itu bekerja Di sebuah perusahaan asing Dan suami saya Bekerja di bidang Di sebuah bank Kami saling bekerja Namun Keluarga kami tetap harmonis Suami saya itu adalah Sosok pria yang sangat baik Dia baik Pegas Dan dedikasinya kepada keluarga itu Terutama dengan saya Istrinya Itu sangat luar biasa Dia tidak pernah marah Kepada saya Walaupun Gaji dia itu kecil Dan gaji saya itu Lebih besar daripada dia Namun dia itu Tetap tanggung jawab Dia tetap menafkahi saya Sebagai istrinya itu Ya seperti pada umumnya Dia itu sosok pria yang sangat baik Keluarga kami sangat lancar Dan bahagia kalau itu Namun Mbak tahu sendiri Setiap orang itu Pasti punya kelemahan Masing-masing Di balik sifat Baik Dan tegasnya Suami saya Suami saya itu Lemah Dalam berhubungan intim Kepada saya Atau istrinya Ini kata-kata yang Jujur Itu malu Dikatakan Angel Ini bersifat tabu Dan harusnya itu Dibicarakan kepada Semua orang Namun ini untuk Pembelajaran Bagi teman-teman yang Lain gitu loh Bahwa jangan Sampai terjadi hal seperti ini Angel melanjutkan ceritanya Bahwasannya Suaminya itu Lemah dalam Berhubungan intim Dia itu tidak pernah Atau bahkan Jarang Memuaskan Diri Angel Atau diri saya Dia sudah pernah Memuaskan saya Selalu Dia itu mencapai Puncaknya sendiri Aku yang tidak Merasa terpuaskan Pun akhirnya tuh Waktu itu kan Jamannya Facebook Tahun 2000an lah Siapa yang Gak kenal Facebook Bahkan Facebook itu Udah jadi alternatif Gak usah Nanyain alamat Tempat tinggal Ataupun nama Udah langsung Tanya aja Apa Facebooknya Udah kelihatan semua Di sana Zaman dulu kayak gitu Aku pun salah satunya Aku pun selalu Apa-apa Facebook Habis makan Lihatnya Facebook Habis kerja Istirahat kerja Nontonnya Facebook Begitulah Sampai aku tuh Apa-apa Storynya itu di Facebook Hingga suatu hari Waktu aku tidak terpuaskan Pirahiku Dengan suamiku Aku tuh menulis Caption di Facebook Story Dengan kata-kata yang Tidak langsung Tunde point Aku kiasikan semua Kata-kataku Kata-kata yang Berbau sensitif Aku kiasikan Namun Semua kata-kata Yang kukiaskan Ada salah satu Dari follower Ataupun pengikutnya Pengikutku Di sana tuh Ada yang Memahaminya Dan dia pun Mengkomen storyku itu Atau Statusku itu Dengan kata-kata Yang disamarkan juga Aku pun Paham Kami pun saling Membalas Komentar di sana Saling paham Saling nyambung Di situ Akhirnya kami Berbalas pesan Berbalas pesan Berbalas pesan Hari demi hari Kami semakin akrab Hingga akhirnya Beberapa kali Aku pun Membuat story Yang hampir sama Dengan yang kemarin Yang berbau Intim itu Dan dia pun Masih setetap saja Komen di sana Kami pun Semakin akrab Akhirnya Berkirim pesan Bertukar nomor Telepon Di sana kami Saling SMS Chattingan Di sana Dan bahkan Sesekali Kami pun Teleponan Nah sebut saja Pria ini Yang sering komen Itu namanya Vino Mas Vino itu Selalu Ya memberikan Perhatian kepada aku Angel Selalu memberikan Perhatian Tanyain cover Dan sebagainya Hingga akhirnya Aku pun curhat Apa yang sebenarnya Terjadi kepada Suamiku itu Aku memiliki Permasalahan Suamiku itu Selalu tidak bisa Memuaskanku Dengan benar Setiap malangnya Setiap berhubungan intim Selalu dia yang Selalu Memulai Ataupun sampai Kepuncaknya dulu Dan aku tidak Terpuaskan oleh hal itu Apakah kamu punya Solusinya Ataupun dokter Yang bisa membantu Permasalahanku itu Tanya aku Angel Kepada Vino Waktu di jatingan Aku pun bingung Kalau masalah itu Aku tidak terlalu paham Tapi aku punya Kenalan dokter Di suatu tempat Yang memang bidangnya itu Permasalahan-permasalahan Suami istri Kalau kamu tidak Keberatan Nanti aku Coba Tanyain atau tidak Aku antren ke sana Karena aku itu Tidak punya nomor Telefonnya Ya aku cuma Kenal saja Kepada Vino Ya Angel yang Tau kabarnya Seperti itu Ataupun Tau informasi Seperti itu Pun memang Iya Karena si Angel itu Memang ya Wanita normal Punya napsu Punya pirahi Yang ingin Terpuaskan Singkat cerita Si Vino Dan si Angel Ataupun aku itu Bertemu Bertemu di sebuah Cafe Menceritakan semua itu Dan akhirnya kami Berangkat menuju Ke dokter Nah Dalam perjalanan itu Memang kami itu Naik mobil sendiri-sendiri Jujur aku Menjaga kehormatanku Sebagai istri seorang Dan dia pun begitu Menjaga kehormatannya Sebagai seorang suami Dari orang lain Kami menggunakan Mobil masing-masing Sampailah Di tempat dokter Cukup jauh Aku beralasan Kepada suamiku Bahwa aku ada Janji Ataupun ada meeting Di luar kota Jadi pulangnya malam Karena aku tuh Mau bawa suamiku Ke dokter itu Aku tuh takut Bingung cara ngomongnya Aku takut melukai Hati suamiku Dan bikin dia tersinggung Jadi aku yaudah Mutusin berangkat Sama Vino Dari solusi Sampainya disana Udah bertemu dengan dokter Aku menceritakan Semua hal Yang aku alamin Dan aku keluhkan Kepada dokter itu Dan dokter itu bilang Memberikan beberapa Resep Ataupun saran Kepada aku Untuk suamiku Dan bila ada waktu Suamiku Suruh datang ke sana Aik langsung Namun aku pun masih bingung Gimana cara Mengutarakannya Kepada suamiku Aku pun pulang Bersama Vino Saat perjalanan pulang Kami sempat Berhenti di sebuah Warung makan Atau rumah makan Kami lewat telepon Bilang Katanya Vino Pengen makan dulu Ayo kita makan dulu Sebelum pulang Karena kalau pulang pun Larut malam Yaudah Aku pun berhenti Makan dulu sama Vino Kami dan Vino Ataupun aku dan Vino Itu sangat nyaman Berbicara Koneksi kami itu bagus Dia tuh memang Orangnya tuh Gampang berbau dengan orang Dan aku pun juga begitu Jadi kami tuh saling nyambung Banyak keperibadian kami Itu yang sama Jadi ya kayak serasa Udah akrab aja Walaupun Baru sebentar bertemu Ngobrol 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 Berangkali nyaman Vino tuh bilang Aku tuh punya villa Di sini Villa aku tuh bagus Pemandangannya tuh Indah banget Jadi Kalau bisa tuh Kita datang dulu Yuk kesana Soalnya sayang-sayang Kapan lagi waktunya Kalau kita gak hari ini Datang kesana Aku sebenarnya Tidak mau Karena nanti kalaupun Mampir-mampir Pasti pulangnya jadi malam lagi Aku gak enak Sama suamiku yang udah nunggu di rumah Tapi karena Vino yang udah bantu aku Udah cariin solusi Buat suami aku Masa aku harus menolaknya Aku gak enak Gak tega buat Nolak itu Yaudah deh gak apa-apa Tapi sebentar aja Bener Sampai sana tuh Hampir Menjelang maghrib Udah hampir senjak Mataharinya tuh Terpenampus Sangat bagus Ditambah Pemandangan yang sangat indah Di sana Aku terpukau dengan Pemandangan itu Aku duduk bersamanya Di sebuah vila itu Di tempat duduk tamannya Vila itu tidak terlalu luas Tapi ya Memang ada penjaganya Ataupun satpam yang di sana Yang ditugaskan oleh Vino Untuk menjaga vila itu Kami duduk berdua Di sebuah taman Tempat duduk taman Melihat pemandangan itu Matahari terbenam Sangat indah Sangat indah Akhirnya pun Aku sadari Kenyamanan itu Membuat Aku numpah diri Entah setan mana Entah otak mana Tidak masuk akal Aku pun merasakan Kehangatan Dibeluk oleh Vino Pelukan itu Tidak cukup Sampai disitu Dia menjamah tubuhku Terubah Dan aku pun melayan Aku melayan Dijamah tubuhku oleh Vino Sensasi itu Melebihi Saat aku berhubungan Dengan suamiku sendiri Rasa yang lama aku Inginkan Itu terpenuhi oleh Vino Ya Bisa ditebak Langsung Aku pun melakukan Perbuatan-perbuatan Terlarang itu Dengan suami orang Aku melakukan Hubungan itu Sesekali aku melihat Wajah Vino Yang sedang melakukan Yang itu Kepadaku Aku melihat Pasok suamiku Merasa bersalah Merasa tidak enak Tapi kenyamanan Dan kepuasan Yang Vino berikan Itu lebih jauh Daripada Suamiku di rumah Aku merasakan sensasi-sensasi itu Menikmati semua itu Mengalir dalam badanku Akhirnya kami pulang Aku gas Mobilku Kencang-kencang Hingga sampai rumah Aku merasa bersalah Dan tidak karungan Pada saat itu Aku masuk rumah Sudah disambut Dengan suamiku itu Aku tidak memandang wajahnya Karena aku tuh merasa malu Merasa diriku kotor Dan tidak Pantas lagi untuk dia Aku langsung buru-buru mandi Waktu itu Setelah mandi Kami pun tidur Aku masih merasakan Merasa bersalah yang sangat kuat Di dalam hatiku Apakah aku masih pantas Menjadi istrinya Dengan kotornya diriku ini Dan Tiba-tiba waktu aku Memikirkan hal itu Tiba-tiba suamiku Memelukur dari belakang Saat aku tertidur Dia mencumbu rayuku Meminta malam itu Dilayani Aku berpikir Jujur badanku Sangat lelah hari itu Sudah capek Tapi Aku berpikir Dalam logikaku Aku saja melayani Suami orang lain Kenapa suamiku sendiri Aku tidak layani Bahkan aku tolak Aku pun menyanggupi Permintaan suamiku itu Kami pun melakukan Hubungan suami istri Dengan rasa bersalahku itu Aku sekali melihat Wajah suamiku Menjadi Wajahnya vino lagi Aku sudah tidak taruhan Saat itu Jujur badanku Mungkin kelelahan Dan sebagainya Tapi Dengan badanku Yang kelelahan ini Suamiku Itu tidak bisa Melayaniku Atau memuaskanku Dia selalu mendapatkan Trimaksnya terlebih dahulu Sedangkan aku tidak Dalam penaku Memang jauh berbeda Antara vino Dan suamiku ini Hari demi hari Terus berjalan Hampir dua minggu Aku tidak menghubungi vino Namun perasaan ini Semakin besar Aku merasakan Kenyamanan yang berbeda Saat dengan suamiku Dengan vino Jauh lebih nyaman Dengan vino Semua hasrat Birahiku Terpuaskan olehnya Setan pun Semakin Menggodaku Walau itu Pikiranku Sudah tidak waras lagi Aku yang tadinya itu Menjunjung tinggi Martabat Sebagai wanita Dan enggan memulai Pembicaraan terlebih dahulu Dengan begitu rendahnya Memulai pembicaraan dengan vino Aku menelpon vino Vino yang mengangkat Teleponku Begitu gembira Dia tuh Takut aku marah Dan tidak mau menghubungi dia lagi Saat tahu aku menghubungi dia Sangat bahagia Sangat bahagia Dan akhirnya meminta Untuk bertemu lagi Sekedar untuk berbincang-bincang Namun Aku yang begitu Merasakan kenyamanan Dekat vino Akhirnya Mengingatkan Bertemu dengan vino Bisa ditebak disini Aku melakukan hal itu lagi Berulang-ulang kali Entah berapa puluh kali Aku melakukan Hal terlarang itu Dengan vino Suami orang Dan Melakukan itu di belakang Suamiku sendiri Aku melakukan hal itu Suamiku tidak cuiga Karena aku memang Sering Pulang itu Larut malam Karena memang ada meeting Ada Kepentingan Perusahaan Aku yang mengurusi Jadi Suamiku tidak begitu curiga Karena aku selalu pulang Larut malam Bahkan beberapa hari Pernah aku tidak pulang Dan beralasan Ada urusan kerja Akhirnya Saat aku sudah Mulai nyaman Dengan vino Dan menjalin hubungan Kita pacaran Padahal kami sudah Mempunyai istri Dan suami masing-masing Akhirnya Aku pun muak Dengan suamiku Beberapa kali itu Aku sering melakukan Ataupun Mempermasalahkan Masalah-masalah kecil Yang akan ku Bikin besar Untuk memancing Emosinya Namun suamiku Hanya tersenyum Dan bilang Ya udah gak apa-apa Besok lagi Jangan diulangi Selalu seperti itu Aku membuat Kesalahan besar Terus Dia tuh Lalu memaafkan lagi Ya udah gak apa-apa Semua orang kan Bisa hilaf Beberapa kali dia meminta Untuk aku layani Aku tidak mau Aku sudah cara Memasakannya makanan Aku tidak pernah Ngasih kabar lagi Dengan dia Kapan aku pulang Dan kapan aku berangkat Kami saling sibuk Masing-masing Tapi suamiku tetap Setia menungguku Depan pintu Hingga akhirnya Kemuakan itu pun Aku memuncak Malam itu Aku bertengkar hebat Dengan suamiku itu Aku bilang kepadanya Kamu tuh lembek sekali Kamu tidak tegas Seperti dulu Kenapa kamu lembek Seperti ini Seperti bencong Seperti banji Kata-kata kasar Aku keluar semua Kepada suamiku Suamiku hanya diam Melihat Aku yang begitu emosi Dia coba bilang Yaudah sabar-sabar Aku minta maaf Aku akan perbaiki Semua ini Tolong bersabar Dan maafkanlah aku Kata suamiku Kata-kata itu Begitu jijik Masuk ke dalam telingaku Aku sudah tidak sayang Ataupun cinta lagi Pada suamiku itu Akhirnya aku waktu itu Langsung mengemasi Pakaian aku Kedalam tas Dan pergi Pulang ke rumah Orang tua Sampainya disana Orang tuaku pun bingung Kenapa Kok pulang Tidak bawa suaminya Ada apa ini Orang tuaku Yang sejatinya dari dulu Memang tidak terlalu suka Dengan suamiku Aku pun langsung Memfitnahnya Di depan orang tuaku Sejadi-jadinya Aku bilang saja Aku tidak bahagia dengan dia Suamiku tidak Becus mengurusku Dia terlalu sibuk Dengan kesibukannya Sedangkan aku Sendirian di rumah Aku tidak betah lagi Aku ingin pulang Begitulah kata-kataku Aku pun masuk Kedalam Amarku yang dulu Tidak lama kemudian Suamiku datang Di rumah orang tuaku Ingin menjemputku Disana Suamiku tuh duduk Di ruang tamu Sambil dimarah-marahin Oleh ayahku Dicacimakilah dia Dibilang dia tuh Suami tidak becus Tidak bisa mengurus istri Tidak bisa membahagiain istri Tidak bisa membahagian anaknya Yang sudah Diserahkan kepada suamiku itu Yang sudah ditanggung jawaban Kepada dia Dia tuh malah Tidak becus Dan mengecewakan orang tuaku Dimarahilah dia Diomong yang tidak Tidak oleh keluarga ku itu Suamiku pun pulang Sampainya di rumah Dia Dia tuh selalu menelponku malamu Nelponku Menelponku Menelponku Aku pun muak Akhirnya aku angkat lah Padahal yang kuharapkan Itu telpon dari Vino pacarku Tapi ternyata malah Dari suamiku itu Aku angkat Saat ku angkat Dia tuh minta maaf Suamiku itu Tidak bisa jadi Pemiang baik Dia menggodaku Atau merayuku Agar memulainya Dari awal lagi Dengan ku Aku tidak mau Aku sudah muak Dengan dia Tapi dia tuh selalu Merayuku Atau membujuku Jangan lakukan hal itu Kita sudah menikah Sudah setahun lebih Kenapa melakukan hal ini Kalau memang ada yang harus dibicara Bicarakan Biar aku yang merubahnya Kata suamiku Aku tuh udah muak Kata-katanya itu Begitu geli sendiri Bagi aku tuh Aku udah gak mau Cicik lah pokoknya Dengan suamiku itu Akhirnya Saat dia Ketuh dengan pendirianya Aku pun membuka Aipu lebar-lebar Aku mengatakan Hubunganku Dengan si Vino Apa yang aku udah Pelakukan dengan si Vino Dan kelemahan dia Saat dirancang Dan Kelebihan si Vino Saat dirancang Aku Utarakan semuanya Bahkan terbilang Tidak pantas Dan itu sangat berdosa Tapi aku utarakan Karena aku udah tidak Betah dengan Suamiku itu yang lemah Akhirnya Suamiku itu Hanya diam Dia bilang Jika itu memang Permasalahannya Kenapa kamu tidak Ngomongkan denganku Kita bisa berobat Ya sudah Kita mulai dari awal lagi Cepat-cepatlah Kau bertobat Dan kembalilah Kepadaku Kata suamiku Aku yang udah muat Udah jengkel Emosiku udah di kepala Udah gak karuan Aku keluar Kata-kata yang Tidak pantas Sebagiku Orang tuamu Ayah dan ibumu Tidak berguna Hanya bisa melahirkan Anak yang begitu Lemah dan lembek Tidak bisa tegas Tidak bisa menjadi suami yang baik Kata-kataku itu Menghina orang tuanya Sudah meninggal Suamiku yang mendengar Kata-kataku itu Kata-kata kasaku Akhirnya naik hitam Dia pun marah Kau boleh hina aku Kau boleh cacimaki Harga diriku Tapi bila kau menyentuh Nama orang tuaku Durah kalah Kamu menjadi istri Aku tidak pernah Memaafkan hal ini Maka sumpahku Akan berlaku Kata Suamiku Aku pun yang Begitu juga Naik hitam Emosi juga Pun bicara Apa sumpahmu Keluarkan semua kutukanmu Maka aku akan terimanya Dengan senang hati Kataku Sesumbar saat itu Ini Istrinya itu Si Angel itu memang Tidak kapan Sudah baru-baru banget Kutukan dan sumpah suaminya pun Dia mau menerima Dan benarlah terjadi Akhirnya Suamiku itu Itu melakukan Bugatan cerai Kepada Aku atau Angel ini Aku pun dengan senang hati Diceraikan oleh suamiku itu Aku pun memberi Kabar bahagia ini Kepada berkasihku Atau pacarku itu Aku memberitakan bahwasannya Aku sudah bercerai Kita sudah bebas Untuk melakukan hal apapun Maka Percepatlah untuk menikahku Kataku saat itu Si Vino tidak mau Melepaskan istrinya Dan lebih memilih Melepaskanku Yang sudah Berapa puluh kali Ia setubuhi Dan sudah Merelakan suaminya Untuk bercerai Denganya Hatiku hancur saat itu Ini seperti karma Yang mendadak datang Kepala aku pusing Mendengar kabar itu Seakan-akan Bumi itu berputar Begitu kencangnya Hingga aku pun terjatuh Ya Setelah aku bangun Tiba-tiba aku berada Di rumah sakit Aku bingung Kenapa aku berada Di rumah sakit Kala itu Melihat sanak saudaraku Berada di sekitarku Sambil memandangiku Menanyakan kabarku Bagaimana Setelah tahu Keputusan dari dokter Apa yang menyebabkan Aku dirawat di rumah sakit Saudaraku pun Akhirnya pun Semuanya pergi Meninggalkan Begitu juga orang tua Aku didiagnosa Penyakit kanker Dan Lebih parahnya lagi Dari kemaluanku itu Muncul Bau-bau Tak sedap Sedangkan orang lain Aku sendiri pun Kadang kalau menciumnya Seakan-akan tuh Mual dan muntah sendiri Penyakit itu Begitu ganas Dan akhirnya Merobohkanku Bertahun-tahun Berada di Di rumah sakit kanker Angel yang menceritakan Hal ini Kisahnya kepada si Dina Itu berkurayan air mata Air matanya tidak bisa dibendung lagi Dan terus meletes Sambil menceritakan Step by step Atau poin demi poin Kisahnya itu kepada Si jurnalis Dina ini Dina sudah tidak lagi Memperdulikan Baunya yang tidak sedap Akhirnya dia pun Memeluk Angel Karena Angel ini Yang diputuhkan adalah Pelukan hangat Dari orang sekitarnya Support Dan dukungan Sekarang si Angel ini Sudah bertobat Dan ingin melakukan Kebaikan Di air-air hidupnya Angel pun sudah bercerita Mengabarkan bahwasannya Dia sudah bertemu Dengan suaminya Meminta maaf Atas kejadian-kejadian yang teguh dulu Tapi mantan suaminya Hanya bilang Yang lalu biarlah berlalu Sekarang buka lembaran baru Sekarang kamu harus Kuat Menjalani penyakit ini Apa yang kamu rasakan Sekarang adalah Buah dari hasilmu kemarin Sekarang tinggalah Kamu merenungi Dan bernobat Suaminya itu Hanya bilang seperti itu Men-support Menyemangati dia Dan dia pun Si Angel Itu merasakan Kebersalahan Rasa bersalah Yang begitu kuat Dan tinggi Kepada suaminya Atau mantan suaminya itu Dia itu ingin Menceritakan semua hal Ataupun yang ia Lakukan tempo dulu Hingga mengakibatkan Dia seperti ini Kepada orang lain Agar menjadi pelajaran Bagi mereka Dina terus memeluknya Memeluk erat Dengan deraian air mata Setelah Dina pulang Menceritakan semua Kisahnya si Angel ini Pada blognya Atau pada media cetaknya Kisah ini pun Mencuat Banyak komentar Banyak yang menyalahkan Angel Dan banyak yang Membeli support Kepada Angel Tidak lama kemudian Saat kisahnya Sudah mencuat di media cetak Angel pun Akhirnya Dinyatakan meninggal Begitulah Kisah si Angel Dan si Dina Semoga kita dapat Memetik nilai-nilai hidup Pertemanfaat Yang ada di kisah ini Nah bagi kalian yang punya Cerita unik Ataupun cerita yang Bermanfaat Ingin mengirimkannya Kepada kami Kalian bisa kirim Lewat WA Atau Instagram Di bawah ini Sekianlah dari saya Tunggu video-video Berikutnya dari kami Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya